Di duga calon suami Ayu Ting Ting, masa lalu Letuh Fardana menjadi sorotan publik, foto lawas tahun 2018 bocor. Belum ada klarifikasi mengenai acara lamaran yang diduga baru saja dilangsungkan oleh Ayu Ting Ting dan Letuh Fardana membuat berbagai spekulasi bermunculan. Salah satunya soal status masa lalu Letuh Fardana. Menilik status Ayu Ting Ting yang merupakan janda satu anak, sontak masa lalu Letuh Fardana turut membuat netizen penasaran. Apalagi saat foto lawas Letuh Fardana muncul di beredar di sosmed. Dikutip dari akun Instagram lambeunderskordanu pada Rabu, 7 Februari 2024, foto kemesraan Letuh Fardana dengan seorang wanita berhijab menjadi sorotan. Belum diketahui secara pasti status wanita tersebut. Namun banyak netizen yang menduga wanita tersebut adalah mantan kekasih dari Letuh Fardana. Postingan tersebut pun dipenuhi reaksi beragam dari netizen. Banyak netizen yang tidak mempermasalahkan status Letuh Fardana di masa lalu. Mereka tetap mendukung keputusan Ayu Ting Ting untuk menikah dengan seorang abdi negara. Selama ini tumbuh tanpa sosok ayah, Bilkis sudah sangat lama mendambakan pengganti Angie. Dikutip dari YouTube Star Pro Indonesia, Rabu, 3 Januari 2024, Ayu Ting Ting sempat diminta putrinya, Bilkis, untuk menikah lagi. Bilkis belak-belakan mengutarakan keinginannya untuk sang ibunda segera menikah di tahun 2024 ini. Mendengar permintaan Bilkis itu sontak membuat Ayu Ting Ting kaget. Terima kasih telah menonton!